Itu menjadi pertemuanan. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan bahwa telah ada beredar, walaupun secara resmi kita baru menunggu sebentar mungkin, beredar keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07 garis mereng Menteri Kesehatan, garis mereng 257, garis mereng 2020, tertanggal 16 April 2020, tentang pemberlakuan PSDB di Kota Makassar. Namun tentu saja secara resmi Menteri Kesehatan akan mengungkarnya, dan juga Pak Gubernur sendiri yang akan mengungkarnya. Ini hanya apa yang beredar saat ini di grup-grup WSK yang kita lihat. Sehingga mengenai kapan di Kota Makassar akan berlaku, kita akan rencana segala membuat pertemuan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan beberapa sekunder lainnya, termasuk jamat, untuk penentuan kapan waktu perlaksanaan PSDB, tepatnya di Kota Makassar, serta bagaimana mekanisme-mekanisme lainnya terlaksananya. Karena akan ditindaklanjusi nanti dengan perwali dan keputusan awali kota. Dari perwali dulu, baru keputusan awali kota itu menyangkut. Selanjutnya yang terakhir ya, menjelang bulan suci Ramadan ini, saya minta para kita semua, ya marilah sama-sama kita menggalang solidaritas sosial kita sama-sama semua. Terima adalah memberi makan, dalam memberi buka puasa, saudara-saudara kita yang tidak mampu. Buka puasa dan sahur, ya kita giatkan, terutama untuk warga-warga miskin di sekitar kita, di sekitar rumah kita, di sekitar lingkungan kita. Dari kalau kita bisa berpuasa, mungkin juga mereka juga yang lain bisa menikmati bulan suci Ramadan ini. Dan untuk penyiapan buka puasa, kaji, kata rifat, buktar, dan bagi masyarakat itu. Kita galang semua potensi-potensi ada, baik dari pemerintah daerah, baik dari komponen-konek, kelompok masyarakat, kelompok masyarakat, dari swasta, dan dari mana saja. Kita galang semua potensi supaya. Saya harap camat, lurah, LPM, lebih kurang aktif di sini dalam menggambang potensi-potensi di sekitar wilayah. Demikian, semoga apa yang kita hasilkan nantinya bisa benar-benar kita tetapkan dengan baik. Sejujurnya kalau kita melakukan perencanaan yang baik, dan kita sudah melancarkan dengan benar. Semoga saja perencanaan kita bisa berjalan sesuai yang kita harap. Demikian, saya ajeri acara muslimbang, pembukaan muslimbang pada siang hari ini untuk pertama kasar tahun 2021 dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim.